Terima kasih. 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 VTP, jadi ukurannya bisa konstan. Kemudian intubasi, ini yang tindakan yang paling akhir ya, intubasi itu kalau semua sudah dilakukan, tapi tidak mempan, tidak bisa, bayi tidak bisa bernafas spontan, berarti tetap kita lakukan intubasi. Jadi kalau VTP, resus itu sudah tidak berhasil, baru ke intubasi. Di sini ada sumber gas, ada oksigen maupun udaranya, biasanya ada kompresornya. Kemudian untuk fasilitas terbatas biasanya blender, tabung oksigen dengan udara yang disambung dengan jekonektor dan tabung oksigen plus mini kompresor. Dan akses sirkulasi biasanya pakai untuk ada intravena, infuset, speed, catheter, umbilical maupun obat-obatan. Dan juga ada pelindung diri, APD-nya, jangan lupa ada NISKUN sama masker. Ini ada contohnya untuk perhatian perangkapan. Kemarin beberapa sudah pernah kita gunakan, tapi mungkin yang belum kita gunakan, mungkin yang nomor 1 dan nomor 2, karena dia laringoskop untuk intubasi itu belum kita gunakan. Kemarin kita belajarnya resus, terutama memberikan ventilasi tekanan positif ke bayi, seperti itu. Ini untuk modelnya di pasaran seperti ini. Kemudian ini dalam laringoskopnya, pipanya, ada stilat, ini juga pilihan juga, pakai atau enggak. Alat ukur saturasi O2 ke bayi. Kemudian ada kateter penghisap, placer sama gunting untuk kebutuhan resus, kemudian ini selangnya, kemudian aspirator mekonium, cetoskop, butuh, kemudian balon resus, dan sungkup, dan manometernya. Ini untuk contohnya tepis resusitator. Jadi untuk peralatan dan perlengkapan untuk sirkulasi, ada kateter umbilikal, perlengkapan untuk memasang akses vena perifer, obat-obatan resusitasi, dan cairan atau volume expander. Ini tadi faktornya di depan sudah kita jelaskan, faktor resiko, faktor janing juga, sudah. Kemudian faktor intrapartum juga sudah kemarin, tadi, yang ditambah untuk prasinta, dari faktor prasinta. Pendan klinisnya, ada usaha nafas, denyu jantung, warna kulit, tonus, kemudian untuk analisa gas darah, biasanya ini di fasilitas yang advance ya, kalau kita klinik biasa, biasanya jarang, karena yang penting dia menilai tiga komponen itu sudah bisa. kemudian skor upgar ini untuk penilaian, dan tidak untuk memulai resusitasi, karena kita tetap observasi satu sampai sepuluh menit, apakah dia asli siringan, sedang, atau berat. skor upgar bisa dilihat apakah dia 0, 1, atau 2, dari denyutnya di, usaha nafas, tonus otot, peka pada rangsangan, dan warna kulit. Seperti itu, jadi yang paling bagus memang bayi itu harus menangis, kemerahan, tonus ototnya dia fleksi, dan denyutnya nanti lebih dari 100 per menit. kalau dia asfiksi, otomatis dia kurang dari 100 kali per menit, bahkan mungkin dia tidak ada denyutnya di, dia dapat nilai 0. Yang pertama, untuk resusitasi, ada langkah utama, yang paling harus dilihat itu ada ABC, jadi A itu RW, RW itu 30 detik pertama, kita lihat jalan nafasnya, kemudian bantuan ventilasi itu breathing, jadi B, ingat ABCD ya, B-nya itu breathing, 30 detik kedua, kemudian kompresi dada sama ventilasi itu adalah circulation, atau ABC, kemudian D-nya itu drugs, jadi kalau RW artinya tidak ada sesuatu hal yang menutup saluran nafas, kalau RW sudah oke, baru breathing, dilihat nafasnya, ada bantuan ventilasi, kalau dia sudah bisa breathing, tapi dia tidak bisa breathing, berarti dia harus ada bantuan ventilasi, kemudian circulation ini untuk kompresi dada, sirkulasi jantung, artinya ada kompresi dada untuk dada dari bayi tersebut yang mengalami asfiksi, kemudian pemberian obat terakhir, ketika ABC sudah dilakukan, baru pemberian obat atau drugs dilakukan, jadi setelah tiga-tiganya itu sudah bisa, bayi bisa bernama spontan, baru ke pemberian obat. Kalau misal dari bayi A, RW sudah bisa, dan sudah bisa nafas spontan, berarti aman, tidak usah ada resusitasi maupun VTP, seperti itu, maupun kompresi dada. Tapi kalau A sudah bisa dilakukan, dia masih kesulitan, berarti ada masalah dengan breathing-nya atau pernafasanya, berarti dilakukan bantuan ventilasi. Kalau dia bantuan ventilasi sudah, RW sudah, ventilasi sudah, tapi sirkulasinya masih jelek, berarti ada kompresi dada. Seperti itu, setelah itu selesai, sudah bisa bantuan nafas, sudah bisa bernafas spontan, baru kita memberikan obat-obatan atau drugs. Jadi ini untuk langkah kerjanya, ikuti saja alurnya, jika bayi bernafas atau menangis, tonus otot baik, jika iya, maka tetap kita pastikan suhu tetap hangat, keringkan bayi, kemudian lanjutkan observasi, kemudian dilihat pernafasan, jenuh jantung, dan tonus otot. Tapi kalau tidak, maka tetap ada langkah awal kita pastikan bayi tetap hangat. Ada heikal ya, H itu hangatkan, A itu atur posisi, I itu isap lendir, K itu keringkan, A atur posisi lagi, L lakukan penilaian. Di situ, langkah pertama resusitasi ketika bayi tidak bernafas dengan baik, tidak menangis, maupun tonus ototnya tidak baik, seperti itu. Jika sudah bisa, kita observasi usaha nafas, LDJ, dan tonus otot. Jika sudah bisa spontan, maka tetap kita berikan untuk pertimbangan suplementasi oksigen, yaitu ada pemantuan dari SO2-nya, oksigen-nya. Tapi jika tidak bisa bernafas, kita lakukan ke VTP atau venderasi tekanan positif. Yang kemarin kita pelajari dengan hitungan hitungan 30 detik, seperti itu, bila LDJ tetap kurang, maka kita lihat apakah pengembangan dadanya adekuat atau enggak. Kalau enggak, maka kita lihat mungkin ada obstruksi jalan nafas dan sebagainya. Kalau adekuat, berarti kita lanjut ke VTP plus kompresi dada, 3 kompresi dada setiap satu nafas dan pertimbangkan intubasi. Karena ini langkah terakhir intubasi itu langkah terakhir ketika dadanya sudah adekuat, seperti itu. LDJ-nya kurang, berarti pertimbangan pemberian obat dan cairan intravena. Tapi jika tidak mengembang, berarti posisi kepala bayi dilihat dan kemungkinan biasanya kalau di poin ini sudah tidak bisa, berarti ada obstruksi jalan nafas. Artinya ada yang masalah dengan jalan nafas tersebut. Jadi itu memang harus dirucuk, seperti itu. Ini sudah tindakan kalian yang paling maksimal di sini. Mungkin juga ada kebocoran sungkup, jadi jangan sampai bocor sungkupnya. Jadi sebelum melakukan batuan persalinan, tetap diperiksa untuk sungkupnya. Bisa saja biasanya balonnya bocor, seperti itu. Atau mungkin tekanannya tidak cukup untuk memberikan bantuan dari ventilasi tekanan positif, seperti itu. Ini untuk penilaiannya. Jadi 30 detik pertama, kedua, dan terakhir 60 detik, tapi ini sangat cepat. Jadi mungkin untuk penilaian kini harus segera. Jadi memang ketika tahu bayi asfiksi memang sangat ini ya, sangat urusin. Jadi 30 detik pertama, kedua itu sangat kritis. Jadi usahakan tetap tenang, lihat bayi, lihat protokol, sesuaikan tindakan kita dengan protokol tersebut. Jadi jangan melenceng dari protokol ini. Ini untuk pegangan kalian nanti kalau dapat bayi asfiksi. Pernah ketika, saya mau cerita, pernah ketika saya dapat bayi, pada saat itu dia asfiksi, tidak bernafas sama sekali, posisi persalinan kurang bulan dan itu memang urgent sekali, emergency, tapi jadikan pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan raksangan taktil itu sangat membantu. Jadi ketika dia lahir, dia tidak bernafas, biasanya kalau dia di raksangan taktil, dia sudah bisa bernafas, berarti aman. Jadi pada saat itu belum sampai ke tahap resusitasi. Itu serta pengalaman. Jadi bisa kalian gunakan sebagai contoh bahwa memastikan kehangatan itu sangat penting, karena ketika dikeringkan, dihangatkan itu biasanya bayi sedikit-sedikit banyak dia akan bereaksi dan utamanya biasanya diberikan rasangan taktil di sekitar kaki, pungg, pungg, pungg. Di sini 30 detik pertama, apakah bayi bernafas spontan, menangis atau tidak bernafas, tonus ototnya bagaimana, kemudian berat badan bayi. langkah awal resusitasi, kemarin kita belajar mengenai posisinya. Posisinya adalah bayi agak fleksi, seperti itu. Jadi dia tetap kita posisikan dengan ada handuk di bawah di bawah baunya, di atas baunya, seperti itu. Karena kalau dia posisinya dia hyper extensi maupun dia fleksi seperti ini, maka akan mempengaruhi untuk RW-nya. Tidak bisa dalam posisi lurus, seperti itu. VTP yang pertama yang diperhatikan itu sungkupnya tidak boleh bocor, kemudian tekanan pada balon itu yang penting dia gerakan dada atau dada cukup mengembang dan kecepatannya 40-60 kali per menit. Biasanya dia 40 kali ya, kita hitungannya 40 kali dalam 1 menit seperti itu. Peralatan balon sungkupnya ada bantalan maupun tanpa bantalan dan ini bukan jadi prioritas ya, sama saja bentuknya mau dia bundar anatomis kecil besarnya tidak masalah yang penting dia bisa digunakan dan tidak bocor di sekeliling terutama biasanya pipi biasanya sekeliling hidung maupun pipi ini biasanya ada kebocoran jadi harus kuat untuk menekan dari balon sungkup tersebut jadi tidak masalah harus pakai yang harus pakai yang bundar atau harus pakai yang anatomis tidak masalah yang penting dia menutupi untuk sauran nafas atas seperti itu jadi menutupi ujung dagu mulut dan hidung ini yang benar untuk contohnya dia ada ujung dagu mulut dan hidung semua ditertutupi untuk posisi pemasangannya yang kemarin kita sudah responsi pemasangannya posisinya memang ada ganjalan jadi ini untuk mempermudah dan menutupi tadi mulut dagu mulut dan hidung kemudian frekuensi ventilasinya kita bisa pompa 2-3 pompa 2-3 ini untuk 40-60 ventilasi tiap menit jadi ketika resistasi mungkin beberapa kita mencoba untuk ngitung tapi kalau seperti ini usahakan tidak tetap fokus ya jadi untuk 40-60 ventilasi tiap menit itu sangat banyak seperti itu hitungannya 2-3 2-3 40-60 penyebabnya biasanya kalau tidak bisa mengembang ketika kita sudah lakukan VTP tidak mengembang berarti biasanya tidak ada kewat untuk sungkupnya yang kedua biasanya jalan nafasnya tersumbat jadi kita perlu untuk reposisi kepala seperti itu kemudian dia kita meriksa sekresi dan kita harus menghisap atau kita mensuction bila ada sumbatan di jalan nafas dan biasanya tekanan tidak cukup kemarin beberapa yang memberikan tekanan mungkin tidak cukup ya ketika memberikan tekanan ke bayi makanya tombolnya biasanya ada kelihatan hijau atau merahnya seperti itu itu yang mengaruh ke tekanan seperti itu kemudian lanjut untuk intubasi endotrachea ini memang yang paling akhir ketika kita resusitasi kemudian VTP tidak berhasil tetap ada intubasi endotrachea jika keadaan khususnya dia ventilasinya tidak cukup atau tidak efektif dan ada hernia diafragmatica maupun BBLSR maupun bayi lahir tanpa denyu jantung yang jelas jadi ketika kita ukur biasanya kita bisa tentukan kurang dari 100 kali per menit tapi ini denyu jantungnya tidak jelas maka kita harus melakukan endotrachea intubasi endotrachea atau biasa disebut ET untuk pipa ET ini dia ngaruhnya ke ukuran bayi jadi disesuaikan ketika kecil ya carilah pipa yang kecil jadi jangan memaksakan untuk pakai pipa yang besar meskipun mungkin di kondisi tertentu mungkin klinik hanya punya ukuran pipa yang sama seperti itu jadi sesuaikan dengan umur kehamilan atau minggunya dari bayi tersebut ini untuk persiapan endotrachea atau intubasi intubasi endotrachea pemasangannya seperti ini tapi ini tidak kita lakukan untuk terbimbing maupun responsi karena pada akhirnya warnanya kita adalah sampai ke resus dan VTP seperti itu jadi ketika dia melakukan intubasi endotrachea memang ini kewanangan dari untuk kerujukan jadi yang biasanya dijumpai ketika RW sama breathingnya tidak bisa maka dia biasanya ngaruhnya ke DOP salah untuk masang kemudian obstructed berarti dia ada kelainan kemudian pneumotorax dan biasanya tidak ada ventilator yang adekuat seperti itu ini kompresi dada tadi setelah dilakukan VTP tapi tidak ada hasil dan obat-obatan untuk bisa merangsang jantung meningkatkan perfusi jaringan dan keseimbangan asam basah tapi ketika dia sudah bisa dilakukan untuk RW breathing maupun circulizer biasanya jarang diberikan obat-obatan karena obat-obatan itu biasanya ngaruhnya setelah di intubasi endotrachea seperti itu beberapa obat-obatan yang sering dipakai ada epinefrim natrium bikarbonat meloxone dan volume expander NACL 0,9% plus darah ini untuk biasanya ngaruhnya ke bayi yang mungkin ada masalah dengan sirkulasi darah seperti itu jalurnya kita bisa lihat ada vena umbilical vena perifer dan pipa et seperti itu ini obat-obatan dan ini biasanya pada darujukan jadi tetap dipelajari tetap dihafalkan meskipun mungkin untuk pemberiannya kita jarang untuk memberikan seperti itu kecuali kita kerja di rumah sakit memang kita harus tahu bahwa apa aja sih obatnya untuk bisa untuk menolong dari bayi yang mengalami asfiksi neonatorum setelah selesai setelah resus berhasil yang disebut dengan stabilisasi dan transportasi setelah resus itu ada stable sugar and safe care kita lihat juga temperaturnya jangan sampai dia hipotermi maupun hipertermi kemudian airway nya dilihat jalan nafasnya blood pressure berarti tekanan darah lab work berarti kita analisis gas darahnya tadi dengan laboratorium kemudian emotional support ini terutama pada orang tua dari bayi tersebut kita tetap support bahwa ibaratnya bayi sudah ditolong berhasil kita support dengan baik ke orang tua bayi tersebut tapi kalau dia gagal kita lakukan resus ya kita lakukan pendampingan ke keluarga bahwa kita sudah usaha maksimal akan tetapi mungkin hasilnya berkaca lain seperti itu tapi usahakan kalian ketika menolong tetap maksimal dalam hal resusitasi maupun VTP-nya itu jadi tetap dilakukan secara maksimal secara tidak berhasil baru kita melakukan emotional support ke ibu dan ayah dari bayi tersebut kita tidak semua bayi itu kita resusitasi meskipun mungkin keadaannya buruk dan tidak bernafas beberapa aspek etika ketika kita tidak resusitasi yang pertama itu anencefali itu memang tidak perlu kita resusitasi dan ya kita lakukan langsung ke emotional support dan bayi prematur dengan kemungkinan hidup kecil terutama usianya kurang dari 2-2 minggu itu sangat kecil ya sekitar mungkin sekitar 5-2 minggu kemudian dengan beratnya kurang dari 400 gram itu jangan di resus karena kita sudah tahu prognosisnya tidak akan bisa baik kemudian bayi dengan kelainan konginital mayor juga tidak karena disitu ada jelas mayor berarti kelainan konginital yang besar jadi tidak perlu di resus tapi kita lakukan emotional support kemudian bayi sakit berat dengan prognosis jangka panjang yang sangat buruk itu juga sama tidak perlu di resus jadi kalau di resus juga kita harus melihat kondisi bayi jadi tidak semuanya di resus tapi untuk bayi asfiksi harus dilakukan resusitasi meskipun ada beberapa kondisi tidak usah dilakukan resusitasi karena kemungkinan prognosisnya bayi itu kecil seperti itu jadi harus realistis ya jadi ketika bisa ditolong kita tolong tapi ketika tidak bisa ya jangan berusaha soal-soal menolong seperti itu dan penghentian usaha resusitasi itu harus kalian lakukan jadi ketika 10 menit sudah kalian tolong airway breathing circulationnya sudah berusaha kalian tolong tapi bayi tidak terdeteksi jantung bayinya tetap kita harus menggantikan usaha resus itu jadi realistis memang tidak bisa kita tolong untuk resusitasi tersebut dan sekian untuk presentasi kita presentasi hari ini untuk pembelajaran online untuk gadar jadi ini mungkin ada yang belum masuk ya siapa ini yang belum masuk sudah masuk semua sudah 27 orang keluar keluar ada yang keluar sendiri yang keluar sendiri siapa saya bu siapa ini Anissa oh Anissa iya ternyata suaranya habis sama ya kalau lewat video ya iya while you training we'll start video later ini berarti ada sekitar 27 oke berarti ini sudah lengkap semua ya 27 partisipan berarti ya iya bu masuk semua 27 oke terima kasih sudah menjawab ya untuk selanjutnya kita langsung lanjut asneo tapi dengan room yang berbeda jadi tetap keluar masuk room jadi ini saya akhiri dulu sekian untuk pertemanan kita hari ini kita lanjut ke asneo di ruangan yang berbeda oke oke ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh